Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Paul Jan Mutakin. Tadi katanya anak SMP, benar. Kadang-kadang saya lihat-lihat kalau saya pakai seragam SMP kayaknya cocok. Kawan-kawan sekalian, saya ingin ceritakan satu hal. Kira-kira di antara Anda ada nggak yang tidak percaya bahwa Tiansy itu benar-benar perusahaan yang besar? Ada yang tidak percaya? Ada yang tidak percaya? Oke, semuanya percaya. Oke, saya kemarin sebelum saya ke sini, saya cerita sama kawan-kawan, sama grup rekan kerja kita yang ada di Kalimantan, saya cerita bahwa satu hal, banyak orang, dia percaya, tapi kenapa tidak berhasil? Jadi ceritanya seperti ini Bapak-Ibu. Ada sebuah permainan sirkus. Sirkus itu ada seorang yang berjalan dari satu papan saja, papan yang sangat kecil. Dia coba jalan di sana dengan sebuah bilah, dia menyeberang. Jalannya kurang lebih 50 meter. Dia nyeberang, bisa sekali. Dia balik lagi, bisa. Semua orang bertepuk tangan, Bapak-Ibu sekalian. Habis itu dia ambil sebuah tindakan yang lebih nekat lagi, dia menggendong satu orang di pundaknya, dan dia jalan dengan membawa penyeimbang tadi, dia bisa nyeberang dari sultas tali tadi, Bapak-Ibu sekalian. Dia bisa nyeberang dengan baik. Dan semua penonton bertepuk tangan. Semuanya kagum, Bapak-Ibu sekalian. Semuanya benar-benar terkesima, dan mereka percaya bahwa dia memang orang yang sangat hebat. Tapi apa, Bapak-Ibu sekalian, kejadiannya? Tiba-tiba, si akrobat tadi langsung bertanya kepada banyak orang, Bapak-Ibu sekalian, Anda sudah lihat, saya bisa menyeberang tadi dengan selamat, dan saya bisa bawa orang di pundak saya. Anda percaya nggak kalau saya ulangi lagi, saya bisa nyeberang ke sana? Semua orang berkata, kami percaya. Wah, semuanya. Ditanya lagi, percaya, percaya. Di tengah, percaya. Di tengah, percaya. Di samping juga percaya. Tidak ada yang mengatakan tidak percaya. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya si akrobat tadi bertanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda mau naik ke atas pundak saya, menggantikan orang yang tadi? Ada yang mau? Semuanya diam, terbisu. Tidak ada satu juapun yang berani berkata, berani. Padahal mereka percaya, kalau si akrobat tadi mengulang sekali lagi, dia bisa sampai ke sana dengan selamat. Karena dia sudah melihat. Karena mereka percaya dia sudah terlatih. Tapi kenapa tidak ada yang berani, Bapak-Ibu? Karena mereka tidak yakin. Bapak-Ibu sekalian, antara yakin dan percaya itu memang beda-beda tipis. Kalau sukses itu yang penting, percaya dulu. Memang I believe. Namanya percaya itu believe. Kalau yakin, dalam bahasa Inggris namanya faith. Makanya mungkin Anda pernah dengar lagu Bon Jovi, Keep the Faith. Itu jagalah yang namanya keyakinan. Nah, banyak di antara kita, tanyalah grup kita yang muntah, ber. Mereka yang ngakunya leader, ternyata ci leader. Banyak yang ngakunya leader, tapi ternyata bukan leader. Kita tanya kepada mereka, kenapa kok nggak datang ke pertemuan? Kalau lihat kita, darak rajus, cium aroma kita aja, mereka menghindar. Mereka ketakutan ketemu kita. Kita tanya. Datangi ke rumahnya kita, silaturahmi. Kita tanya, apa Anda tidak percaya dengan Tianshi? Apa Anda tidak percaya bahwa Tianshi akan melakukan inovasi yang luar biasa? Semakin berkembang. Mereka berkata, saya percaya. Anda percaya nggak Tianshi bagi reward? Percaya. Tapi yang jadi pertanyaan, mereka tidak yakin lagi bahwa mereka bisa dapatkan rewardnya. Mereka tidak yakin mereka bisa sukses, dalam menjalankan bisnis ini. Nah, jadi buat kita, kalau ingin sukses, kita harus percaya dan yakin, bahwa kita bisa sukses di bisnis ini. Makanya kita mau bertahan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ngomong-ngomong mengenai percaya dan yakin, Bapak-Ibu, Anda semua yakin dapat reward? Si. Oke. Percaya dapat reward? Si. Oke. Semuanya percaya dapat reward. Itu memang pasti. Tapi yang jadi pertanyaan, yakinkah Anda tahun ini Anda akan dapatkan reward? Saya, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak akan bertanya kepada Anda, karena Anda langsung konsultasikan dengan leader Anda. Leader Anda itu hebat-hebat. Jogja ini kalau misalkan, itu boleh dibilang gudangnya leader. Kalau leader dari Jogja datang ke Kalimantan, kami itu, wah ngeri, karena itu nenek moyang kami. Benar. Wah, ilmunya ini pasti lebih hebat dari kita. Kita kan ilmunya paling dapat setahun berapa kali cuma ketemu. Memang benar-benar dapatnya dari sistem Unicore. Dapatnya dari NEPI, dapatnya dari IM, dapatnya dari CLM. Kami cuma dapat dari situ. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin cerita sedikit. Saya mungkin tidak akan banyak menggurui kawan-kawan, karena saya akan lebih banyak cerita tentang diri saya. Karena saya diceritakan, katanya kalau yang enak itu adalah cerita tentang diri. Nah, saya tidak masuk sombong dengan kawan-kawan, tapi saya ingin sharing. Bapak-Ibu sekalian, kembali ke cerita awal. Di awal tadi, pada waktu saya datang ke kota Jogja, pada waktu itu saya masih bintang tujuh. Saya bintang tujuh, saya melihat, wah asik ya yang jadi bintang lapan. Saya pikir, saya dapat riwetnya langsung jauh. Waktu itu, saya benar-benar pengen sekali dapat riwet. Saya pikir, saya kejar tahun 2006, saya pengen dapat riwet, Bapak-Ibu sekalian. Sejak tahun 2006, sekitar bulan Maret, saya sudah persiapkan diri saya untuk ngejar riwet. Saya benar-benar ingin dapatkan riwet tersebut. Karena kalau saya dapat riwet itu, berarti kurang dua tahun saya bisa dapat riwet. Pokoknya, saya harus perjuangkan. Saya mati-matian pengen mendapatkan riwet tersebut. Sama seperti leader-leader Anda, sedang memperjuangkan benar-benar. Nah, Bapak-Ibu, tapi yang terjadi apa? Waktu saya datang ke sini, tutup, katanya sudah tutup buku, saya masih bintang tujuh. Waktu itu, saya ingat betul, selesai acara. Waktu itu selesai acara, di ruangan ini ada Pak Louis. Itu pertemuan saya yang kedua dengan Pak Louis Tendian. Jadi, saya jadi bintang tujuh, itu pertemuan kedua. Baru dua kali saya ketemu Pak Louis. Lalu saya ngobrol sama Pak Louis, kebetulan ada leader kita juga di sini, ada Mas Iwan, ada Pak Erik, saya tanya. Terakhir, waktu kita foto, saya cerita sama Pak Louis. Pak Louis, kata saya, saya baru bintang tujuh, saya nggak bisa dapat reward. Saya sedih, kata saya, tapi saya bangga, karena aplen kami, Pak Anwar, bisa dapatkan reward, orang pertama dari Kalimantan Selatan. Tapi saya mau tanya Pak Louis, saya kan penasaran, untuk dapat reward itu berapa sih? Kata saya gitu, saya penasaran, Bapak-Ibu sekalian. Tapi Pak Louis, cuma kasih ancar-ancar. Nah, tapi saya cerita, kamu karennya berapa? Boleh nggak saya ceritain sedikit? Waktu itu saya cerita, Bapak-Ibu, saya bilang, Pak, saya, sudah tiga bulan ini, saya bisa tembus bintang tujuh sehat, seperti yang dikatakan oleh Pak Louis. Bintang tujuh sehat, parameter yang diminta oleh Pak Louis, katanya bintang tujuh sehat, seperti ini. Saya keluarin Bapak-Ibu sekalian, waktu malam itu, sleep bonus, karena kami jauh, kami benar-benar ingin mengikuti, apa yang dianjurkan oleh leader. Ya, karena aplen kami berkata, kalau kita pengen benar-benar sukses, kita ingin 40 juta rupiah per bulan, berarti kita harus ikuti parameter. Waktu itu, saya cerita, dan saya tunjukin sama Pak Louis, Karen waktu itu, ya tidak banyak, waktu itu saya masih bintang tujuh, mohon maaf, saya waktu itu masih Karen saya 500 juta, saya cerita sama Pak Louis, waktu itu Pak Louis langsung nonjok saya, kamu, andaikan tiga bulan lagi bagi reward, lu harusnya dapat. Saya waktu itu, Bapak-Ibu sekalian, tambah sedih saya, ya, tambah sedih, benar-benar saya tambah sedih. Kenapa saya tambah sedih? Karena satu, kok iya ya, kenapa saya gak dari kemarin, seharusnya saya mundur lagi tiga bulan, jangan maret, saya harus persiapkan lebih mundur lagi, supaya saya bisa benar-benar fik untuk dapat reward tersebut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, waktu itu saya pulang ke Banjarmasin dengan perasaan bahagia, tapi juga dengan perasaan sedih. Kenapa? Karena seolah-olah saya membuang kerjaan satu tahun, yang harusnya saya dapatkan, misalkan ternyata saya harus ulang lagi. Nah, jadi buat kita semua, kalau kita ngejar reward tahun ini, kawan-kawan di sini semua ingin ngejar reward, anda, saya ingat betul yang dikatakan leader, kalau perlu, anda tidak perlu tidur selama satu tahun ini, tapi anda bisa dapatkan reward-nya. Kawan-kawan sekalian, kita pada waktu itu pulang, dan saya benar-benar, saya harus persiapkan lagi. Oke, pulang ke Banjarmasin, nah disitu saya benar-benar mempersiapkan, ternyata apa Bapak-Ibu? Sepulang dari Jakarta, wah kita rombongan banyak, waktu itu lelang tiket, saya ambil tiket, banyak banget, yang berangkat ke Jakarta ratusan. Pesawat di Banjarmasin itu sampai nambah, ya, pesawat itu penerbangan ke Jakarta itu paling cuma sehari, pagi itu cuma empat, kami nambah empat ekstra, dan itu semua tiansi, ya, rombongan tiansi Bapak-Ibu. Kenapa terpaksa? Karena pada waktu itu, di lelang tiket di sini, dipanas-panasi sama Pak Erick, naik ke panggung, beli tiketnya banyak banget. Saya ingat betul, totalnya tiket itu sekitar 800, saya enggak dapat reward, saya katanya 800, 800 itu banyak duitnya Bapak-Ibu, kami semua yang pulang itu, semua habis uangnya untuk beli tiket, ya, benar-benar habis Bapak-Ibu sekalian, 800, saya benar-benar merasakan, aduh, mikir untuk makan aja di sini, jadi bingung, makan tiket aja kita, ya, benar, mikirnya makan tiket aja, jadi pulang ke Banjarmasin, dan ternyata kendala Bapak-Ibu sekalian, mau ngajak orang dari Banjarmasin ke Jakarta, itu kalau naik kapal laut udah enggak mungkin, karena pasti lama, ke Surabaya aja kami perlu 20 jam, kalau ke Jakarta berapa lama lagi, enggak mungkin ada, dan naik pesawat Bapak-Ibu sekalian, waktu itu, Alhamdulillah cukup banyak, ya ada ratusan orang, wah semuanya senang, melihat ada leadernya yang dapat reward, tapi apa Bapak-Ibu sekalian, pulang dari Jakarta, seolah-olah grup tadi kayak demotivasi, sempat turun Bapak-Ibu sekalian, grup saya, saya sadar betul setelah lebaran itu, grup itu sempat turun, saya harus perbaiki benar-benar, ada apa, saya bingung, setelah ada bukti kok sempat turun, tapi Bapak-Ibu sekalian, ternyata, kita tanya lagi lebih lanjut, lebih lanjut, ternyata semuanya masuk lagi zona nyaman, bukan karena tidak yakin dengan Tiansi, nah kita perbaiki Bapak-Ibu sekalian, akhirnya, kami berjuang, ya saya ingat betul, kami perjuangkan benar-benar, sampai-sampai Bapak-Ibu, kami gunakan cara yang cukup ekstrim di bisnis ini, yaitu apa, kita percaya bahwa di bisnis ini punya jantung, bisnis kita punya jantung, jantung bisnis kita, yang pertama adalah presentasi dan follow up, itu loh Bapak-Ibu, presentasi dan follow up, yang kedua adalah, yaitu pertemuan, itu adalah dua jantung di bisnis kita, yang memang benar-benar tidak bisa dipisahkan, presentasi dan follow up, yang kedua adalah pertemuan, nah Bapak-Ibu sekalian, kami di Banjarmas ini tuh, waktu untuk follow up, saya ternyata tanya sama grup, ternyata kalau banyak home meeting Bapak-Ibu, kita banyakin home meeting, jadi waktu mau besarin grup, harus banyakin home meeting, kata upline, oke, banyakin home meeting, OPP-nya perbanyak yang datang, distributor, jangan distributor baru, atau yang lama, tapi prospek yang baru, supaya banyak menghasilkan new member, oke deh, tambah lagi, lakukan terus, perbanyak, oke, kita lakukan Bapak-Ibu salian, dan kendalanya terjadi apa Bapak-Ibu, ternyata grup tidak punya goal, yang punya goal cuma upline, yang hanya pengen dapat reward cuma upline, yang pengen dapat bintang 8, ya cuma upline-nya, leadernya tidak, leader-leadernya cuma ngikut aja, nah ini yang perlu akhirnya kami perbaiki, akhirnya mulai hari itu, kalau home meeting kami punya goal, home meeting hari ini yang datang berapa, closing minimal berapa, current-nya, omsetnya berapa, kami benar-benar perbaiki Bapak-Ibu sekalian, dan setiap kali presentasi, belajar untuk selalu follow up, karena ini kendala Bapak-Ibu, di grup kami itu banyak punya kendala, jadi yang mungkin perlu dibenahi adalah follow up, ternyata Banjarmasin juga seperti itu kata orang, saya jadi mikir, wah ini bahaya, follow up ternyata kurang, Anda tahu nggak cara kami untuk follow up, saya punya grup Bapak-Ibu sekalian, saking pengennya follow up, begitu dia presentasi di tempat orang, ya dia nggak bisa tinggal alat bantu, yang dia tinggal sandalnya, supaya bisa kembali, benar, karena waktu itu grup itu konsultasi Bapak-Ibu, supaya bisa buat janji ketemu apa, tinggal alat bantu, dia bingung, alat bantunya nggak ada, ditinggal sandal, supaya bisa kembali, ada yang ninggal motor Bapak-Ibu, motor roda dua itu ditinggal, dan pulang jalan kaki, besok ngambil, benar-benar dilakukan Bapak-Ibu sekalian, nah perjalanan di bisnis ini memang tidak mudah Bapak-Ibu, kira-kira diantara Anda semua, yang ada di ruangan ini, pasti memiliki banyak kendala, saya sendiri punya banyak kendala Bapak-Ibu, saya ingat betul, di awal saya jadi motivasi di bisnis ini, yaitu pada waktu tahun 2005, Januari 2005, saya ikut waktu itu hadir pembagian reward di Malaysia, waktu itu saya bintang 4, saya baru bintang 4, saya ikut ke Malaysia, saya bocorin aja di sini, saya ke Malaysia itu saya nggak ada duit, saya benar-benar ingin sukses Bapak-Ibu, Anda jangan pikir sekarang, wah itu bagus ya gini, bukan Bapak-Ibu sekalian, ini karena berkat Tiansi, sebelum Tiansi berat badan saya cuma 43 kg, sekarang 65 kg, prestasi yang luar biasa, berkat Tiansi, oke, karena apa mungkin karena bonusnya, nah Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita ingin bicara tentang yang namanya naluri pemenang, Anda sadar nggak, kalau seorang pemenang itu pasti yang namanya punya naluri Bapak-Ibu, kalau Anda jalankan bisnis ini, Anda sudah percaya dan yakin Anda bakal sukses, jaga aja itu, kalau Anda sudah jaga itu terus, Anda ikuti parameternya, maka saya yakin sekali, Bapak-Ibu semua, Anda semua pasti naik ke panggung ini, bukan sekedar pembicara, tapi pemenang Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, saya ingat betul, saya diajarkan oleh Mas Iwan, saya seringkali diingatin oleh Mas Iwan, kata Mas Iwan, jangan malu-maluin, kata Mas Iwan gitu kan, saya juga berkata, kadang kata saya memang benar, karena saya juga sering bilang ke grup, jangan malu-maluin, jadi saya sekarang, saya hari ini ingin katakan kepada Anda semua, kalau misalkan Anda menjalankan bisnis ini, jangan tanggung-tanggung buat impian, jangan tanggung-tanggung mau buat dream, Bapak-Ibu sekalian, saya pernah baca sebuah buku mengatakan, sebagai berikut, jika Anda memiliki impian yang begitu besar, maka segala rintangan tadi tidak berarti, Anda percaya nggak? Ini bukan kalimat yang sederhana loh, jika Anda memiliki impian yang begitu besar, maka segala rintangan tidak akan ada artinya, kenapa kok tidak ada artinya? karena impiannya terlalu besar, maka rintangan tadi tidak akan ada artinya, kenapa banyak orang yang ngeluh, pas yang nggak ada sepeda motor, pas yang nggak ada duit, karena dreamnya kecil, makanya dia ngeluh, padahal di buku sudah mengatakan, 10% saja kondisi itu mempengaruhi kesuksesan kita, sisanya 90% adalah respon kita, terhadap kondisi apa yang menimpa dengan kita, jadi yang menentukan itu adalah respon, nah kalau dream kita tinggi, maka respon kita juga akan tinggi, kalau respon kita tinggi, maka tanggung jawab kita, dan keinginan kita untuk sukses di bisnis ini, juga akan tinggi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, ada sebuah cara yang sangat bagus, yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang, yaitu, Anda tahu, dalam buku The Secret, The Law of Attraction, ada hukum tarik-menarik, sebenarnya hukum tarik-menarik itu maksudnya apa sih, apa sih yang bisa menarik, siapa yang bisa menarik, Anda bisa enggak menarik sesuatu, saya bisa enggak Pak, Bapak Ibu sekalian sebenarnya, dalam buku The Law of Attraction itu, kata kuncinya sebenarnya, kalau kita ingin tanya, sesuatu yang bisa tarik-menarik itu apa sih, yaitu kalau ada satu namanya fokus, kalau ada sesuatu yang namanya fokus, itu Anda bisa lakukan hukum tarik-menarik, kalau tidak ada fokus, tidak bisa tarik-menarik, kenapa Bapak Ibu sekalian, karena Anda tidak fokus, makanya yang dapatnya tidak ada yang menarik, tapi begitu kita fokuskan, maka kita akan dapatkan sesuatu, contoh, kenapa orang yang fokus biasanya bisa mendapatkan sesuatu, entah itu fokusnya positif, entah itu negatif, kenapa Bapak Ibu sekalian, karena hukum probabilitasnya, kemungkinan untuk mendapatkannya tinggi, lalu kenapa banyak orang yang ternyata hidupnya biasa-biasa saja Pak, kok susah, atau jalanin tiansi ternyata sering ditolak, lihat aja Bapak Ibu, di jaringan kami, yang paling sering mengeluh, itu adalah jaringan yang juga paling sering mendapatkan masalah, setiap kali mengeluh, dia dapat masalah, setiap kali ada masalah, dia mengeluh, dan setiap bulan selalu ada masalah, kenapa? karena dia selalu fokus dengan masalah, di pikirannya itu bisnis ini susah saja, tapi begitu kita berpikir bahwa bisnis ini mudah, maka tidak ada yang sulit, nah sekarang, Bapak Ibu sekalian, kemarin kami introspeksi sama-sama, eh ini ada masalah, benar, jangan sampai kita kejadian, kita harus lihat nih kayaknya kondisinya bahaya, apanya yang bahaya? kita tanya sama kawan-kawan, jangan sampai, bintang 8 itu topengnya saja 40 juta, ini bahaya kata saya, karena saya sudah mulai merasakan, wah ini warning, kenapa warning? ini sebenarnya saya gak enak gitu loh, warning buat saya sendiri, wah saya kok, ini kok deketin 40, deketin 30 dikit, kok gak masuk? ini warning bahaya buat kita, karena harusnya bintang 8 adalah 40 juta, kalau belum sampai 40 juta, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, dimana kita harus perbaikinya? nah saya gak ngerti di jaringan Anda, tapi yang kami lakukan, yang kami perbaiki adalah, bintang 3, bintang 4 nya kami cek, karena biasanya duplikasi itu sempurna, mungkin di bintang 6, di bintang 7, karena kita bintang 8, bintang 7, bintang 6, itu bagus, tapi di bawah kita, bintang 4, bintang 3, itu gak tersentuh oleh kita, mereka cuma dengar kita seperti legenda, wow legenda hidup, kalau lewat itu, saya kemarin barusan, mau cek peta jaringan, habis itu ketemu sama Donen di internet, ngomong tentang Tiansi, wow ngomong-ngomong, asalnya Don kan, habis itu saya bilang, kalau ada yang negatif, kita royok, kata saya gitu kan, oh teman saya, oh iya pak semangat, katanya gitu, lalu mereka cerita, dan saya dengar dari bilik itu, mereka cerita, kalau kita jalankan bisnis ini, kita bisa 40 juta rupiah per bulan, seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu prospeknya tanya, kamu berapa? saya belum, dia bilang belum, saya jadi bingung, iya benar juga sih, belum, tapi saya jadi, saya jadi prihatin sama grup, karena apa bapak ibu sekalian, karena gini, saya pernah baca buku, Albert Einstein, itu waktu itu, mengajar di sebuah universitas, dia mengeluarkan soal yang sama, dengan tahun kemarin, nah lalu ada teacher asistennya, tanya, Pak Albert Einstein, kenapa kok anda keluarkan soal yang sama, padahal anda pintar, kenapa soalnya sama aja gitu kan, habis itu, Albert Einstein, iya memang itu sama, seperti tahun yang lalu, lalu kenapa pak, dia merasa tidak percaya, kenapa kok harus sama, padahal anda pasti buat soal bisa, lalu Albert Einstein bilang seperti ini, saya melakukan itu, soalnya sama, tapi jawabannya pasti beda, maksudnya, hari ini, kita bisa menjawab dengan lantang, bahwa dengan kita jalankan seperti ini, kita bisa bonus seperti ini, tapi begitu ditanya, saya pernah penasaran benar, Bapak ibu sekalian, begitu grup ditanya, berapa bonusmu, tolong keluarin slip bonus, yang dikeluarin slip upline terus-terusan, saya benar-benar ngecek ke jaringan, tolong benar-benar, yang dikeluarin adalah slip bonus anda, upline itu memang slip bonusnya bagus, karena mungkin upline benar-benar, jalankan seperti parameter, pertanyaannya sama dari dulu, saya juga dapatkan seperti itu, kata saya, tapi yang jadi pertanyaan adalah, jawabannya hari ini, jangan lagi anda menjawab seperti dulu, ini punya upline saya, hari ini tunjukkan, bahwa anda punya bonus yang besar, dengan cara anda ngotot di bisnis ini, Bapak ibu, saya mohon maaf, jika ada satu hal yang tidak, merasa tidak nyaman, tapi ini penting Bapak ibu sekalian, karena jangan sampai kita cicak, tapi topeng laba-laba, ya, pura-pura bangun aset, ini kejadian Bapak ibu banyak, keluar rumah, keluar rumah, presentasi, katanya gitu kan, begitu ditanya ke rumah, sudah home meeting, iya Pak sudah home meeting, dicek di mana, gak tahu home meetingnya di mal, ada yang jalan ke sana kemari, upline-nya juga semakin ke atas, semakin ditanya, di mana eh ketemu, ada di sini, ada di sana, ternyata hampir tidak ada, dan ini sempat kejadian, saya sendiri sempat mengalami, Bapak ibu sekalian, di mana integritas kami, sampai level tingkat tinggi, itu sudah mulai menurun, leader-leader bintang tujuh, sudah mulai seperti ini saja berdiri, sudah pakai jazz yang bagus, maaf, di grup kami, itu banyak yang berdiam saja lagi, tidak banyak lagi yang mau bekerja, padahal seharusnya, kalau logika goal ini, karena ini harusnya naik-naik, banyak yang naik, banyak yang new core leader, banyak yang new excel, ternyata banyak yang tidak meniksa, rata-rata cuma berdiri sebagai seorang, seperti seorang manajer saja, hanya mengawasi, tapi mereka tidak mau turun ke bawah, Bapak ibu sekalian, tidak mau turun ke bawah, dan akhirnya apa, bintang 4, bintang 3 semuanya mandek, tidak jalan, dan kalau bintang 3, bintang 4, tidak jalan, kita harus sadar, bahwa bisnis Tiansi, bonus yang paling besar adalah dari new app saat ini, dari new member, kalau new membernya tidak banyak, karannya juga tidak akan banyak, karena repeat order itu baru terjadi di bintang 5, paling kuat itu di bintang 5, bintang 4 kalau ada repeat order itu sudah bagus banget, nah Bapak ibu sekalian, inilah kejadian yang paling parah, yang saya takutkan di grup, dan itu sudah, wah ini harus benar-benar diperbaiki, karena ini kejadian Bapak ibu sekalian, benar-benar terjadi, yaitu pada saat leader-leader bintang 6, bintang 7, tidak tahu lagi bekerja di mana, ya mereka bingung, bekerja di mana, ditanya ke bintang 5, siap up, beres, bintang 6, ditanya sama bintang 7, ya gimana, wah siap, beres, ya semuanya jadinya, bilangnya beres semua, bintang 8, tanya sama bintang 7, bagaimana, beres, ya kan, Bapak ibu sekalian, ini benar-benar harus diperhatikan, ternyata, saya baru sadar, dan saya benar-benar harus perbaiki, ya waktu ngejar ibu itu, saya benar-benar harus perbaiki, dan waktu itu Bapak ibu, kondisinya sudah berubah, apa yang kami lakukan, kami lakukan adalah sebagai berikut Bapak ibu, kami kumpulin semua bintang 4, sama bintang 5 nya, bintang 6, bintang 7 nya, kami kumpulkan juga, tapi bintang 4, bintang 6 nya, bintang 4, bintang 3, bintang 4, bintang 5, kami tanya, siapa yang serius jalankan bisnis ini, mereka angkat tangan, ada yang beberapa, oke, siapa yang siap home meeting di rumah anda, oke, kapan, 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 oke, nanti saya yang akan turun, akhirnya apa Bapak ibu sekalian, para bintang 7 nya, karena malu juga, ya mereka akan lakukan, karena kita memang perlu evaluasi itu Bapak ibu sekalian, saya merasa, dan apa yang terjadi, begitu home meeting itu, benar-benar jalan, saya bisa merasa betul, pada waktu itu, sekitar bulan, Mei, saya jadi bintang 8, akhirnya Oktober, saya dinyatakan sebagai praeh reward, itu benar-benar, keajaiban yang luar biasa, yang saya rasakan, Bapak ibu sekalian, dalam kurun waktu yang begitu pendek, saya ingat betul, waktu itu Pak Erika, Pak Erika ngasih tau kepada saya, Pak, harus 8 benar-benar, harus 8 benar-benar, saya benar-benar perjuangkan, ini gak boleh lepas lagi, ini harus dapat, harus dapat, harus dapat, sampai-sampai, sejak bulan, sekitar bulan Januari, saya sudah, di SMS saya, saya tulis, saya rekam, sampai kata-kata, terima kasih banyak Tuhan, saya sudah menjadi praeh reward Mercedes-Benz, C230 Spot, pada bulan Oktober, 2007 di Kenya, waktu itu kan saya taunya spot, saya rekam, terus setiap SMS yang berbunyi, seperti itu, setiap saya lagi kecapean, saya mau tidur, saya ingat betul Mas Iwan, waktu itu cerita sama saya, kalau perlu gak tidur Jan, kalau saya jam 11, saya capek, saya benar-benar perlu istirahat, begitu saya dengar itu, saya langsung bangun lagi, saya benar-benar gak mau tidur, saya harus perjuangkan, saya gak bisa datangin distributor baru, distributor leadernya, saya datangin, ngobrol, konsultasi, apapun yang harus dilakukan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena apa Bapak Ibu sekalian, ingat sekali lagi, sekali lagi, Anda harus ingat, jika Anda memang memiliki impian yang besar, tidak akan ada sebuah kendala, berarti buat Anda Bapak Ibu sekalian, tidak ada Bapak Ibu, jadi kalau misalkan hari ini kita semua, Anda semua yang ada di ruangan ini, siapa yang ingin mendapatkan reward tahun ini juga, yang, wah kan banyak Bapak Ibu sekalian, oke, aplaus buat Anda, oke, Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan adalah, hari ini, kita semua berkumpul di sini, mungkin ada sekitar 6 bulan lagi dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, ini yang harus kita lakukan, segera adalah apa, mungkin kita semua perlu segera, lakukan yang namanya konsultasi dengan aplen Anda, saya cuma ingin mengingatkan, saya hanya ingin memberi warning terhadap diri saya, dan juga terhadap kawan-kawan semua, karena saya juga ingin melihat Anda berhasil, kenapa Bapak Ibu sekalian, satu hal yang paling penting adalah, saya sadar betul, sukses tidaknya kita di bisnis ini, kita tidak bisa lakukan sendiri, kita juga perlu konsultasi yang sangat intensif dengan aplen kita, karena kita perlu visi, orang yang tuh marketing biasanya kehilangan visi, maka dia berhenti, karena di bisnis ini, yang kita perjuangkan adalah impian, dan impian jika terlalu jangka panjang, itu bisa kelupaan, makanya kita perlu punya visi-visi, dan visi itu kita dapatkan dari leader-leader kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, di antara Anda, ada nggak yang takut untuk masih berjuang, fight benar-benar 100% di bisnis ini, 100% berani, karena yang namanya komitmen, itu cuma 0% atau 100%, nggak ada 90%, tidak ada yang namanya komitmen 0%, atau 50%, Pak saya setengah-setengah, nggak bisa, Anda 100% atau 0% sekalian, karena wilayahnya ini adalah wilayah Anda ingin benar-benar sukses, atau setengah-setengah sukses, atau benar-benar Anda bisa benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang selama ini Anda impikan, kawan-kawan sekalian, ada 4 hal yang mungkin kita bisa lakukan, yang selama ini, saya pernah baca buku dan saya lakukan, kalau tadi kan misalkan, ada nggak Pak sharingnya, yang inilah yang saya amalkan, kenapa sampai saat ini saya bisa berdiri di sini, saya yakin leader-leader Anda juga memiliki banyak resep untuk bisa sukses, tapi yang saya lakukan adalah sebagai berikut, satu yang pertama, saya belajar betul, saya belajar saya baca sebuah buku, buku tentang biografinya Tiger Woods, Anda tahu dia adalah seorang olahragawan yang sangat terkenal, bahkan dia adalah pemain golf yang sangat terkenal sekali, kenapa kok sangat terkenal, karena dia memang satu-satunya pegolep yang bisa mendapatkan income sekali main, waktu itu dia mendapatkan sekitar 1 miliar USD, Anda hitung sendiri berapa duitnya, satu kali main, makanya dia begitu terkenal, tidak semua turnamen dia menangkan, tapi minimal dia menang banyak turnamen dibandingkan semua pegolep yang lain, resepnya Bapak Ibu sekalian, setiap kali Anda menghadapi masalah, Anda harus selalu tersenyum, jangan pernah tunjukkan wajah cemberut Anda, apalagi terhadap grup Anda, saya yakin kita semua punya masalah, leader Anda juga, Anda punya masalah, bintang 4 punya masalah, jangan Anda tunjukin wajah cemberut Anda kepada bintang 3 Anda, bintang 5 punya masalah, jangan tunjukin wajah cemberut Anda kepada bintang 4 Anda, karena apa? ada hukum dalam bisnis untuk marketing, when you down you go up, when you up you go down, ketika Anda sedang down, Anda harus naik ke upline, jangan cerita ke downline, itu namanya meracuni anak sendiri, atau begitu Anda sedang semangat, lalu Anda cuma hanya cerita sama upline, Anda harus semangat, Anda cerita kepada downline Anda, itu yang harus Anda lakukan, nah, Bapak Ibu sekalian, tersenyumlah setiap kali Anda menghadapi kendala, kenapa Bapak Ibu? karena seorang pemenang, itu tahu persis, bahwa kendala yang dia hadapi, itu tidak sebanding dengan kekuatan yang ada pada dirinya, dia percaya bahwa dia lebih hebat daripada kendala tersebut, karena Bapak Ibu sekalian, rintangan itulah yang membuat kita jadi lebih bagus, jadi lebih meningkat kemampuan kita, kita sama seperti angkat barbel, karena kita punya beban, itulah yang membuat kita jadi semakin bagus, terus, kondisi kita semakin sehat, itulah yang membuat kita semakin, jangan lari dari kondisi, jangan lari, jangan cemberut, karena kalau Anda cemberut, Anda sudah memamerkan isi sebenarnya dari diri Anda, Anda sudah show kepada orang, Anda sudah berikan pertunjukan, saya lagi sedih, kalau Anda sedih, kalau Anda lagi ada masalah dengan apapun yang ada, Anda harus tunjukkan wajah cemberut Anda, karena di akhir perjalanan, itu pasti kesuksesan sedang menanti Anda, Anda harus yakin itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari adalah, kami benar-benar memegang yang namanya kemauan yang besar, kemauan yang sangat besar, kami megang kemauan yang sangat besar, buat kami, yang namanya sukses, jika memang harus benar-benar teachable sama upland, lakukan, andaikan sukses itu diajarkan untuk tidak teachable, lakukan juga, tapi ternyata untuk sukses harus teachable, makanya harus dilakukan, kalau upland misalkan kata upland, ini VS misalkan, kata leader, ini VS kita harus perbaiki seperti ini, berapa yang datang, meeting up per VS dan lain sebagainya, ternyata kita tidak mau lakukan, yaudah konsekuensi Bapak Ibu, kita harus teachable sama leader kita, kita harus punya kemauan yang besar, untuk menjadi pelajar yang terbaik, karena dengan kita menjadi pelajar yang terbaik, maka kita juga pasti akan menjadi leader yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, karena pengikut yang terbaik adalah, pasti akan jadi leader yang terbaik, dan Anda semua yang masih ada di ruangan ini, mau bertahan, sampai IMM berikutnya, sampai Anda benar-benar sukses, berarti Anda adalah pelajar terbaik, dan Anda adalah leader yang terbaik nantinya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada kotak mengotak, bahwa ada orang kaya, ada orang miskin, wah ini orang miskin, ini orang kaya, orang pintar, orang bodoh, bukan itu Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan kesuksesan, kotaknya itu cuma dua, tapi yang membuat itu adalah mereka sendiri, yaitu mau atau tidak mau, itu saja, mau gak sukses? Mau. Bisa gak sukses? Bisa. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pepatah yang menarik, untuk sukses, itu harus dibuat dengan pertanyaan yang tepat, pertanyaannya adalah, apakah saya mau sukses, atau apakah saya bisa sukses, bukan itu pertanyaannya. Kalau Anda bertanya sama leader Anda, Pak, bisa gak saya jadi bintang 8? Bisa. Bisa gak saya dapat reward? Bisa. Apanya yang tidak bisa? Di muka bumi ini semuanya bisa, tapi pertanyaannya yang tepat adalah, apakah kita mau bayar harganya? Mau gak bayar harganya? Pertanyaannya tadi cuma satu, mau atau tidak mau? Kalau Anda mau bayar harganya, maka Anda akan dapatkan barangnya. Kalau Anda tidak mau bayar harganya, Anda tidak akan dapatkan, apa yang Anda inginkan. Jadi tinggal Anda bayar, kalau Anda bayar, Anda akan dapatkan. Kalau Anda ingin kesuksesan, Anda bayar prosesnya, maka Anda semua pasti dijamin bakal sukses. Seperti yang Anda inginkan, Bapak-Ibu sekalian. Terus yang ketiga, yang kita pegang di bisnis ini, supaya kita benar-benar bisa berhasil, Bapak-Ibu. Kami harus punya kecintaan sepenuh hati terhadap bisnis ini. Nah ini yang ribet kadang-kadang lah. Tidak semua orang sepenuh hati di bisnis ini. Bapak-Ibu sekalian, cinta sepenuh hati itu maksudnya seperti apa? Ya tadi, yang namanya komitmen tadi. 100 persen apa 0 persen? Komitmen itu maksudnya apa sih? Seringkali leader, mereka yang berkomitmen. Wah luar biasa. Komitmen itu artinya orang yang siap, suka duka, siap dilalui. Itu namanya komitmen. Kalau komitmen, saya komitmen Pak. Saya tetap komitmen di bisnis ini. Begitu grupnya gak ada, dia pulang. Itu bukan komitmen namanya. Suka duka gak siap dilalui. Begitu grupnya misalkan lagi lemah, dia juga melemah. Itu bukan komitmen namanya. Yang namanya komitmen adalah, begitu Anda hadapi masalah, Anda tetap bertahan. Begitu Anda hadapi yang namanya sebuah proses kesuksesan, Anda juga tetap bertahan. Itu yang namanya komitmen kawan-kawan. Nah banyak orang tidak komitmen. Termasuk di grup kami juga banyak yang tidak komitmen. Dalam menjalankan bisnis ini. Oke, kawan-kawan sekalian, Anda pengen buat hidup lebih hidup gak? Benar-benar supaya di TNC ini, benar-benar hidup gitu loh. Seneng gitu loh. Benar-benar punya tantangan. Ada adrenalin yang keluar. Ada semangat yang keluar. Keinginan yang luar biasa. Anda mau Bapak-Ibu? Kami Bapak-Ibu sekalian amalkan ini. Yang pertama, jika kami ingin membuat hidup ini lebih hidup, ini Bapak-Ibu, ambillah resiko melebihi batas aman menurut keyakinan orang banyak. Berani gak? Ambil resiko melebihi batas aman yang dilakukan oleh orang banyak. Anda adrenalinnya pasti hidup. Kalau orang banyak, pikirannya gini, batas amannya itu misalkan, kalau orang banyak, ya misalkan maaf, misalkan jadi karyawan, jadi yang namanya di kuadran kiri itu udah menurut orang awam biasa. Tapi sekarang Anda berani gak melebihi orang awam? Yaitu Anda berkata bahwa hidup di kuadran kanan itu juga bisa membuat diri Anda lebih hidup. Bahkan bisa lebih sukses dibandingkan kuadran kiri. Berani Bapak-Ibu? Berani gak Anda buktikan itu? Nah, kalau memang Anda memiliki keinginan dan keberanian tersebut, itu hidup Anda akan lebih hidup, lebih bergairah. Kenapa? Orang itu biasanya keluar tenaga dalamnya kalau sudah kepepet. Betul kan? Keluar kalau sudah ada kepepetnya. Banyak sekali yang kalau gak ada kepepet gak akan keluar. Kenapa? Karena memang gak ada resiko. Nah, tapi bukan berarti berlebihan. Tapi dalam batas-batas yang melebihi yang dipandang oleh orang umum itu wajar. Anda harus berani. Bisnis ini berarti kalau Anda komitmen, ini wajar Bapak-Ibu. Berarti Anda benar-benar berada sudah di luar kewajaran orang lain. Saya Bapak-Ibu sekalian jalankan bisnis ini, saya pulang seringkali naik lewat jendela. Dan itu saya lakukan hampir satu tahun. Pulangnya lewat jendela. Jam satu malam saya pulang seperti itu. Karena kalau kami pulang pasti dimarahi orang tua. Karena itu tidak wajar, kata Bapak saya. Pulang di atas jam 10, di atas jam 11 itu gak wajar. Kerja apaan? Aneh. Tapi Bapak-Ibu, kami berani ngambil resiko itu. Terus selanjutnya, yang kami lakukan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ingin benar-benar bisnis kita bisa berkembang, hidup kita lebih hidup, yaitu berikanlah melebihi perhatian yang berikan orang lain kepada bisnis kita. Contoh, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau Anda ingin jadi pemenang, berarti Anda harus berikan perhatian yang lebih terhadap bisnis ini dibandingkan orang lain. Misalkan, kalau misalkan orang lain ajak 10 ke pertemuan, Anda harus lebih banyak. Anda harus perhatikan lebih banyak. Anda harus bawa lebih banyak. Kalau misalkan, ada semangat bahwa Anda punya naluri untuk jadi benar-benar, jadi pemenang. Anda benar-benar ngotot, Bapak-Ibu sekalian. Anda benar-benar perjuangkan. Di mana Anda caranya benar-benar harus perjuangkan, Anda harus memberi perhatian lebih dibandingkan orang lain. Kalau perhatiannya sama, Anda akan kalah dengan orang lain. Tapi kalau Anda lebih, Anda pasti akan dapatkan jauh lebih bagus daripada orang lain. Berikan perhatian yang lebih terhadap bisnis ini dibandingkan orang lain. Kalau orang umum melihat, oh Tiansy, yaudah. Oke, Anda sekarang sudah konsisten, sudah komitmen. Sekarang lebih daripada orang-orang lain. Berikan perhatian yang juga lebih. Leader yang lain perhatikan ini, wah kayaknya ini bagus. Anda harus perhatikan juga lebih daripada itu. Semakin lebih itu, semakin bagus Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah bermimpilah lebih besar dibandingkan mimpi kebanyakan orang. Kalau Anda ingin hidup Anda lebih hidup, bermimpilah lebih besar dibandingkan mimpi yang dimiliki oleh banyak orang. Kalau orang mimpinya, ya cukup punya mobil satu, ya Anda mungkin perlu mobil yang lebih baik. Anda harus berani bermimpi lebih. Di Tiansy ini adalah gudangnya mimpi. Tapi bukan berarti kita hidup. Kita di sini Bapak-Ibu sekalian, jangan berarti kita hidup tanpa mimpi. Atau jangan juga hidup dengan mimpi. Tapi hiduplah berbarengan dengan memiliki impian. Karena kita di situ punya yang namanya sebuah hal yang jelas. Blueprint hidup kita akan kelihatan. Anda harus memiliki impian yang lebih. Karena kalau Anda memiliki impian yang lebih, sekali lagi, maka tidak akan kendala yang berarti dalam hidup Anda. Semuanya jadi beres Bapak-Ibu. Semuanya jadi lebih mudah. Bisnis ini akan mudah, kalau Anda berpikir mudah. Bisnis ini akan sulit, kalau kawan-kawan berpikir sulit. Jika Anda yakin Anda dapat reward, Anda juga pasti dapat reward. Jika Anda yakin Anda bisa jadi bintang 8, bisa excel, bahkan sampai jadi eksekutif director, Anda yakin maka semua akan terjadi. Karena apa? Alam akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan keyakinan Anda. Tinggal hari ini Anda yakinnya apa, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu sekalian, kita tahu, orang yang memiliki impian lebih ini contohnya seperti Stephen Spielberg. dia adalah seorang sutradara yang memiliki segudang impian. Anda tahu sekarang film yang dihasilkan, itu kadang-kadang satu buat film, itu dia sekarang sudah menghasilkan untuk pembuatan filmnya selama ini. Kurang lebih 80 triliun dia sudah hasilkan. Dari hasil filmnya, dari sebuah impian saja. Nah Bapak-Ibu, Anda juga berani gak membuat impian yang besar dalam hidup Anda? Kalau Anda berani, saya yakin Bapak-Ibu sekalian, semuanya pasti akan terwujud jika Anda mempercayai dan meyakininya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Yang tidak mungkin adalah, pada saat kita tidak memiliki motivasi, seseorang, jika dia memiliki motivasi, hal yang sulit akan mudah. Tapi begitu tidak memiliki motivasi, hal yang mudah pun akan jadi sulit. Kenapa kita tidak termotivasi? Karena kita belum menemukan tombol suite-nya untuk bisa menyala 100%. Lihat kabel listrik. Listrik itu begitu Anda matikan, dia tidak menyala sama sekali. Kenapa kawan-kawan mungkin selama ini tidak benar-benar meluap? Anda tahu yang namanya lumpur, di Surabaya, si Doarjo itu? Itu lumpurnya itu sudah ketemu, namanya hot bottom-nya. Hot bottom-nya sudah ketemu, ditutup di sana-sini, tutup kiri keluar kanan, tutup kanan keluar atas. Sudah tidak bisa ditahan, hot bottom-nya sudah dapat. Lumpur saja tahu sama hot bottom. Nah kita semua sudah menemukan tidak? Istilahnya kalau dalam bahasanya itu core desire. Sebuah keinginan yang sangat besar. Ada tidak Anda punya seperti itu? Apa yang membuat Anda benar-benar termotivasi setiap kali Anda kerjakan bisnis ini, bergetar tubuh Anda. Mau hujan, mau panas, apapun akan Anda lakukan untuk benar-benar bisa menjadi pemenang. Anda tidak Anda dapatkan itu? Semakin Anda digencet orang, semakin Anda semangat. Semakin Anda termotivasi, semakin Anda ingin membuktikan bahwa Anda akan jadi pemenang. Kalau memang itu sudah Anda dapatkan, waduh Bapak-Ibu, semua peringkat pasti bakal Anda habisin. Semua reward Anda pasti sikat, Bapak-Ibu sekalian. Tinggal perkara waktu. Tinggal perkara waktu. Kenapa kok tinggal perkara waktu? Karena memang di bisnis ini kita berpacu dengan waktu. Bukan berarti dengan Anda semangat itu besok akan kejadian. Tidak Bapak-Ibu. Tapi dengan proses. Tapi tinggal masalah waktu. Kapan? Karena Anda sudah yakin akan terjadi. Waktu yang akan menjawabnya. Nah yang keempat Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita miliki adalah selalu berharap mendapatkan lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Jadi Anda selalu berharap mendapatkan lebih dibandingkan apa yang diharapkan orang lain. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memiliki harapan mendapatkan lebih dibandingkan yang diharapkan oleh orang lain, berarti kita sudah satu step berpikiran lebih tinggi daripada orang lain. Contoh Bapak-Ibu, seperti Kolonel Sanders, Kentucky Fresh Chicken, itu kurang lebih seribu sembilan kali mengetok pintu rumah orang, pintu warung, pintu restoran untuk menawarkan resepnya. Resepnya itu pun resep makan, resep buatan ayam ibunya. Resep buatan ayam dari ibunya. Itu dia tawarkan kepada orang seribu sembilan kali. Kenapa dia tidak mundur? Karena dia selalu memiliki harapan lebih dibandingkan apa yang diharapkan orang lain. Dia akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan, Bapak-Ibu sekalian. Nah kita yang ada di ruangan ini, kalau kita mengharapkan yang lebih, maka Anda akan dapatkan hal yang lebih. Jadi empat hal inilah yang membuat seseorang itu biasanya, dia benar-benar bisa merasakan bahwa di bisnis ini bisa merasakan enjoy, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena benar-benar bisa menikmati. Ada empat hal yang dia bisa rasakan, di mana percampuran antara emosi, adrenalinnya naik, semua. Dia bisa benar-benar rasakan di mana pada waktu kami, mungkin leader-leader Anda, termasuk Anda, naik motor roda dua seperti naik mobil Mercy sudah. Pernah rasakan seperti itu, Bapak-Ibu? Saya, Bapak-Ibu sekalian, waktu saya pulang dari Malaysia, yang waktu hadir ke acara yang di Malaysia itu, pulang saya naik motor di tengah jalan raya, itu saya ngerasa naik Mercy, Bapak-Ibu. Waktu itu BMW, saya ngerasa ini BMW, BMW, BMW. Sampai-sampai kalau mobil dari belakang, itu karena di tengah jalan, mereka nggak bisa lewat, jadi kelaksoni. Baru saya sadar, bahwa saya lagi naik motor. Kenapa, Bapak-Ibu? Karena saya benar-benar ingin, katanya semakin kita bisa membayangkan, visualisasinya itu semakin dekat. Ternyata apa, Bapak-Ibu? 2005, 2006 nggak dapet. Memang itu nggak langsung, Bapak-Ibu. Tapi yakinlah, jika Anda memang mempercayainya, itu sebentar lagi akan jadi kenyataan. Bertahan saja. Bapak-Ibu sekalian, dalam menjalankan bisnis ini, kita pasti punya banyak kendala. Siapa bilang kita tidak akan ada kendala? Banyak kendala di depan sana. Tapi, Bapak-Ibu, saya ingat betul, leader kami mengatakan bahwa, satu hal, kata beliau, Jan, kata beliau, kamu harus punya komitmen benar-benar, untuk menjadi salah satu yang terbaik. Saya, Bapak-Ibu sekalian, waktu saya masih SMA, saya tulis di buku saya, saya ingin selalu menjadi yang terbaik. Saya ingin menjadi be the best one. Saya ingin menjadi salah satu yang terbaik. Dari sekian banyak yang terbaik, karena semua Anda itu unik. Anda memiliki banyak sekali kelebihan. Dan saya ingin menjadi salah satu bagian terbaik dari kawan-kawan. Karena kita semua di sini adalah pemenang. Dan Anda semua yang ada di ruangan ini adalah pemenang. Tinggal Anda apa? Putuskan. Apakah Anda akan jadi pemenang sejati? Karena seorang pemenang sejati adalah orang yang berani memulai, dan dia berani mengakhiri dengan sebuah kemenangan. Kawan-kawan sekalian, di bisnis ini, dua tahun itu tidak lama. Tiga tahun itu tidak lama. Yang lama adalah pada waktu menjalaninya. Betul nggak? Terasa lama pada saat, kita mengingat-ingat. Misalkan gini, aduh ya sudah berapa bulan ini kayaknya, gini-gini aja, nggak naik-naik gitu kan. Bonusnya biasa, karunnya biasa, jaringannya biasa. Kalau Anda ingat-ingat itu, Anda akan lambat untuk suksesnya. Kenapa? Karena Anda terlalu balik ke belakang. Ingat sekali lagi, orang sukses itu selalu mengharapkan lebih dibandingkan harapan orang lain. Kalau Anda ingin membuat hidup Anda lebih hidup, jangan Anda mengingat-ingat yang lalu. Udah lah, itu udah berlalu. Ada sebuah prinsip menarik, Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah, ini kejadian nyata, ada sebuah klub di Amerika Serikat sana, yang namanya klub football. Mereka itu mengalami sebuah kemenangan terus, empat musim berturut-turut. Akhirnya, wartawan bertanya, kenapa kok Anda bisa menang empat musim berturut-turut? Apa rahasianya? Dia cuma bilang, rahasianya apa? Rahasianya cuma satu kali 24 jam. Kayak di Indonesia, nginap satu kali 24 jam. Rahasianya cuma satu kali 24 jam. Jika kita kalah hari ini, kita cuma boleh bersedih selama satu kali 24 jam. Jika kita menang hari ini, kita hanya boleh pesta satu kali 24 jam. Karena pertandingan minggu depan, pertandingan bulan depan, tidak ada sangkut pautnya dengan minggu ini. Semua ditentukan, jika kita benar-benar serius jalankan. Kawan-kawan, hari ini saya misalkan, kemarin saya naik sebagai pemenang di atas panggung. Saya hanya boleh pesta. Selama satu kali 24 jam. Setelah itu, itu sudah masa lalu. Saya tidak bisa lagi mengatakan bahwa, saya kemarin pemenang, pemenang. Kalau saya terlalu, satu kali satu tahun, waduh, ketinggalan lagi. Tiba-tiba sadar, oh iya, ya sudah setahun ya saya pesta. Apa yang terjadi? Bapak-Ibu sekalian, bisnis ini sangat singkat. Dua, tiga tahun. Makanya pestanya jangan lama-lama. Kita benar-benar harus perjuangkan lagi. Ada tugas-tugas berikutnya, yang harus kita lakukan. Kawan-kawan sekalian, jika kita baru dapat bonus besar, kita segera wujudkan dream kita, dream bulanan. Kita langsung beli sesuatu. Nah setelah itu kita kerja lagi. Jangan keasihkan dengan itu. Kalau keasihkan dengan itu bahaya. Saya punya kawan, habis dia dapat bonus besar, dia beli motor. Motornya bagus. Eh ternyata apa Bapak-Ibu? Asik. Bonceng pacar terus ke sana kemari. Niatnya bayar kredit kendaraan lewat itu. Tapi ternyata bulan berikutnya bonusnya drop. Beberapa bulan kemudian, motornya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Anak merasa semua sudah beres. Bapak-Ibu sekalian, yang membuat kita terus bergerak adalah kita punya dream. Kita sadar. Anda harus terus melek di bisnis ini. Jangan sampai Anda tidak melek. Kemenangan hari ini itu adalah gambaran, karena kita kerja keras kemarin. Tapi besok itu adalah hari ini menentukan. Hari ini yang menentukan untuk besok. Dan untuk berikutnya itu ditentukan oleh berikutnya lagi kawan-kawan sekalian. Makanya semuanya harus kita rencanakan betul-betul. Bapak-Ibu, sama dengan Anda, kami juga ingin jadi yang terbaik. Kalau ingin jadi yang terbaik, kita harus buktikan dengan cara apa. Kita harus buktikan bahwa kita berani benar-benar untuk bertarung di lapangan. Karena bisnis ini perlu kita di lapangan, Bapak-Ibu. Saya tadi barusan saya ngobrol sama Pak Erika, kata saya, Pak Erika, selama, saya yakin, selama seseorang tersebut masih mau bermandikan keringat, selama dia masih mau kena panas matahari, dan selama dia masih mau membina jaringannya, saya yakin, saya yakin, orang tersebut pasti bisa menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar hari demi hari, dan menjadi leader yang besar, Bapak-Ibu sekalian. Anda semua di sini, kelihatan, wajah-wajahnya kena panas matahari, kakinya masih menginjak tanah, kalau di lampu merah, sebagian besar, Bapak-Ibu sekalian. Kita masih banyak menginjak tanah, kalau di lampu merah menginjak tanah kan? Kami di Banjarmasin itu banyak yang menginjak tanah masih, Bapak-Ibu. Tapi sekarang mulai membaik, mulai membaik. Bapak-Ibu, itu adalah kondisi yang harus kita ubah. Jadi mulai hari ini, jangan lagi injakan kaki Anda di tanah. Kalau di lampu merah, artinya roda empat. Jadi tugas. Kawan-kawan, kita ingin perubahan hidup yang baik. Kalau kita ingin perubahan hidup yang baik, berarti kita juga mulai dari hari ini buat goal. Makanya kalau misalkan Anda punya goal itu, saya yakin kawan-kawan akan benar-benar konsultasi dengan aplen Anda. Karena aplen Anda itu punya pengalaman, aplen Anda sudah pernah beli mobil dari Tianshi, aplen Anda sudah dapatkan reward dari Tianshi. Jadi Anda tinggal konsultasi dengan beliau, Anda ingin apa? Beli mobil dulu, dapat reward kemudian. Atau beli mobil plus reward? Terserah. Saya, Bapak-Ibu sekalian, saya ingat betul waktu saya bintang tujuh, saya beli mobil. Mobilnya saya nggak bisa nyetir. Jadi saya ingat waktu ceritanya Pak Iwan Palu, saya jadi ketawa. Oh iya ya, ternyata saya hampir persis seperti beliau. Waktu itu bulan Januari 2007, saya beli mobil, waktu itu saya pengen Honda Jazz. Saya beli mobil Honda Jazz, begitu keluar, langsung babak belur. Serempet tiang listrik. Awalnya saya tuh sayang, Bapak-Ibu ya. Saya poles, wah kalau pagi lihat, wah ada mobilnya gitu kan. Kayak mobil tuh bisa hilang, karena ditaruh di luar kan. Dilihat. Karena baru Bapak-Ibu, di awal tuh masih sayang. Nggak nyampe seminggu, langsung kena tiang listrik di belakangnya. Mulai sudah tidak sayang lagi. Tapi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sama Anda satu hal yang paling pasti. Anda adalah leader-leader yang sangat luar biasa di ruangan ini. Kelak, Anda semua pasti akan jadi leader yang besar. Kami ingin banyak sekali orang-orang yang bisa berhasil lewat bisnis ini. Dan jika kita ingin banyak yang berhasil lewat bisnis ini, maka harus banyak orang yang mengikuti sistem. Harus banyak orang yang ingat betul bahwa ada tiga hal yang tidak boleh kita lupakan di bisnis ini. Yaitu konsultasi, edifikasi, dan no crosslining. Itu hal yang paling penting. Banyak hal yang terlupakan, termasuk di grup kami. Kami sering sekali miss dalam yang namanya konsultasi. Seharusnya sebulan sekali konsultasi, ternyata konsultasi formal kami lupakan. Yang konsultasi informal, kenapa kami bisa? Karena gini Bapak-Ibu, saya merasa betul saya bisa jadi bintang 8 sekarang karena sebuah komunitas namanya mastermind. Komunitas orang-orang yang saling mendukung. Anda tahu, bintang 6 saya, bintang 7, bintang 7 yang 3, bintang 8 yang 1, itu semua kami tidurnya satu rumah. Ya makanya aja, tidur makan, makan tidur bareng, sampai tidur juga bareng, ya wajar kalau semangat terus. Kenapa? Karena kami ingin membangun sebuah komunitas. Ya selagi masih bujangan. Kalau sudah suami istri, kami gak mungkin lagi kan, maksa dia tidur di tempat kami. Bapak-Ibu sekalian, jadi saya ingat betul kata seorang leader waktu itu disampaikan di Banjarmasin, kalau Anda punya grup, jangan hanya sekedar Anda jalankan bisnis ini, Anda partneran. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga saling berkomunikasi dengan mereka. Anda harus jadikan mereka sebagai seorang sahabat Anda. Kalau perlu ya tadi, tidur juga bareng. Tapi kalau lawan jenis gak boleh. Teman-teman sekalian, jika Anda ingin benar-benar berhasil di bisnis ini, Anda yang tentukan. Tinggal Anda mau katakan apakah Anda bisa berhasil atau tidak, itu tergantung Anda. Entah Anda berkata itu mungkin, entah Anda berkata itu tidak mungkin, juga kedua-duanya akan benar. Hari ini, saya bisa jadi bintang 8, dan mendapatkan reward. Buat saya itu adalah sebuah anugerah. Saya karena saya dibantu oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa, dan juga oleh support system Unicore, dan saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Unicore. Bikan Aplus buat Unicore. Bapak-Ibu, ada sebuah cerita yang menarik. Ini terpampang di dinding Hard Rock Cafe yang ada di Amerika Serikat sana. Hard Rock Cafe yang ada di sana. Di Hard Rock Cafe ini terpampang sebuah tulisan yang berlabel The Secret. Di situ ada tahunnya 1970. Di situ tertulis, kelak, itu tulisannya Bruce Lee. Kelak, di tahun 1980, saya akan menjadi seorang aktor mandarin yang paling terkemuka dan terkenal. Cuplikannya seperti itu, dan saya akan mendapatkan bayaran senilai 10 juta USD. Waktu itu. Dia tulis seperti itu. Tapi itu akan tercapai pada tahun 1980. Dia menulis pada tahun 1970. Apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian? Di tahun 1973, ternyata 10 juta USD itu sudah terwujud. Dia main di film terakhirnya, yaitu Enter the Dragon, film ketiganya. Sayangnya Bruce Lee meninggal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah sebuah rahasia yang besar. Anda mau tahu, orang-orang besar kadang-kadang menulis seperti itu. Banyak sekali orang-orang besar. Anda pengen jadi orang besar, mungkin Anda juga perlu meniru seperti itu. Saya, Bapak-Ibu sekalian, saya kirim di sebuah email. Saya buat email baru, saya kirim ke email saya. Saya tulis seperti itu. Seolah-olah kiriman dari seseorang. Saya ingin motivasi diri saya, saya tulis. Kelak, di tahun ini, 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 ini. Saya tulis. Saya tulis apa yang ingin saya capai. Bapak-Ibu sekalian, saya merasa betul, pada saat saya memiliki goal, pada saat kita benar-benar yakin bahwa kita akan jadi pemenang, kita punya mental juara, kondisi apapun yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita lebih kuat daripada hal tersebut. Saya ingat betul, Bapak-Ibu. Tahun 19, tahun 19, tahun 2006, kemarin, saya punya goal, kata saya, saya pengen bantu orang tua saya untuk naik haji. Kedua orang tua saya untuk naik haji. Dan Alhamdulillah, waktu saya bintang 6, dan saya masuk bintang 7, saya bisa membantu kedua orang tua saya, meskipun tidak 100%, tapi kedua ibu bapak saya bisa naik haji di tahun 2006, lewat bisnis ini. Dulu, saya sempat berpikir, Bapak-Ibu sekalian, saya akan bisa naik hajikan orang tua saya, kalau saya sudah, posisi tingkatnya sudah tinggi. Tapi saya betul-betul punya goal. Nah, di situ akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, apalagi itu punya time limit yang jelas. Tahun 2006, Desember, uangnya harus disetor Oktober. Udah gak bisa ditawar-tawar. Makanya pada waktu proses ngejar yang, waktu saya kesini, itu saya benar-benar kejar-kejaran, bonus harus besar. Kenapa? Karena ingin bantu orang tua naik haji. Tahun 2007, awal, Bapak-Ibu sekalian, naik perantaran bisnis ini, saya sangat senang sekali. Saya ingin sampaikan, bukan maksud saya untuk sombong, tapi saya ingin bicara dengan Anda. Anda silahkan konsultasikan dengan leader-leader Anda lagi. Tapi saya ingin bicara dengan Anda. Anda yang memang masih-masih, benar-benar lagi semangat di bisnis ini. Tahun 2007, awal, saya berjanji, saya akan beli mobil Honda Jazz. Di setiap NDT, kalau saya dream sharing, saya bilang, nanti Januari 2007, saya akan beli mobil Honda Jazz. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Berapa kali impian itu, saya mau rubah, jatuhnya ke Jazz. Saya bukan berarti, bahwa mobil itu bagus, tapi saya benar-benar merasakan, yang namanya dream itu menarik, kita sehingga itu bisa terwujud. Saya merasakan itu dapat, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, saya buat goal benar-benar, kata saya, tahun 2007 ini, saya harus membuat dream yang luar biasa. Awal tahun, saya bisa beli mobil, pertengahan tahun, Bapak-Ibu, kata saya, saya harus dapatkan reward, dan Alhamdulillah, Oktober, saya bisa dapatkan reward tersebut. Karena saya benar-benar visualisasikan, dalam yang namanya papan visual. Saya taruh papan visual itu di kamar, di luar, sampai Anda mau tahu, di kalender itu semua, saya senang taruh kalender di rumah, kalender semuanya tulisan. Bulan ini segini-segini, saya tahu banyak yang tidak terwujud, tapi saya juga tahu banyak yang terwujud, dengan menulis goal tersebut. Oktober, begitu dapat reward, saya ingin katakan puas sekali, saya sangat senang. Saya sangat senang. Tapi kalau orang bertanya, sudah pernah kepikir, karena memang karena kita yakin, makanya dapat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Oktober dapat reward, saya senang sekali, itu sebuah anugerah terbesar, dan waktu itu setelah ada pulang, itu saya langsung bantu, saya langsung pulang, saya tanya orang tua saya, dan kebetulan saya ajak orang tua saya ke dealer, untuk pilih-pilih mobil. Tahun itu juga, pulang dari Kenya, saya bantu orang tua, untuk beli mobil satu, dan bulan Desember kemarin, saya juga bisa beli rumah, tipe 180, lewat perantaraan bisnis ini. Saya benar-benar merasa senang, Bapak-Ibu sekalian. Karena ini bisnis luar biasa. Saya sampai kadang-kadang, waktu saya flashback balik ke belakang, sedikit saya lihat, kata saya, ya Allah, untungnya saya ambil keputusan di bisnis ini. Untung orang yang nawarin bisnis ini, ngotot buat saya. Untung upland saya selalu mau ngingatin saya, begitu saya melenceng dari bisnis ini. Untung upland saya mau selalu membangkitkan saya, pada saat saya down di bisnis ini. Nah, Anda memiliki leader-leader, Anda memiliki upland-upland, Anda harus benar-benar berterima kasih, dan benar-benar bisa, bagaimana caranya bekerja sama dengan mereka, karena mereka benar-benar komitmen, ingin merubah hidup Anda. Saya, Bapak-Ibu sekalian, pada waktu jalankan bisnis ini, punya sepeda motor saja, tidak punya. Akhirnya saya bisa punya mobil, lewat perantalan bisnis ini. Saya bisa belikan mobil buat orang tua, saya bisa punya rumah. Saya sampai kepikiran, Bapak-Ibu sekalian, rumah itu sampai sekarang, kalau saya datang, saya bongong sendiri. Saya lihat, ini rumah saya apa bukan? Karena rumah itu sampai sekarang, nggak saya diami, Bapak-Ibu. Saya jadi bingung, jadi kalau saya grup datang, saya bilang, ini ada rumah baru, gitu aja. Saya ajak, saya benar-benar senang, Bapak-Ibu sekalian. Itu rumah yang memang, aduh, kata saya, buat saya itu rumahnya, ah, saya sangat senang sekali, karena apa itu rumah pertama. Tiba-tiba, Bapak-Ibu sekalian, begitu saya beli rumah, wah, tiba-tiba. Kemarin saya ketemu, sama seorang leader, katanya, kamu harus buat next goal. Karena saya bingung, goal berikutnya apa? Makanya saya sekarang, lagi benar-benar cari inspirasi, next goalnya apa? Karena ini penting, karena kalau kita tidak memiliki goal, kita sama saja kerja di malam hari. Banyak orang, begitu lampu mati, dia nyalahin, ini PLN mati, nggak tahu apa-apa. Tapi padahal, kita bisa merespon dengan baik. Kita beri lampu. Nah, lampu itulah goal kita. Saya, Bapak-Ibu sekalian, saya benar-benar akan buat lima goal terbesar lagi tahun ini. Dan tadi saya sudah bilang sama Mas Iwan, saya benar-benar minta dukungan dari beliau, saya minta konsultasi, dan saya minta support dari beliau sebagai seorang leader. Dan saya ingin ucapkan terima kasih buat Mas Iwan dan Pak Erick. Saya katakan bahwa saya ingin dapetin semua rewardnya. Entah itu, tahun ini atau tahun depan, saya ingin benar-benar dapetin rewardnya. Kenapa? Karena di business ini, reward itu disediakan buat kita, bukan buat siapa-siapa. Reward itu disediakan buat kita, Bapak-Ibu. Reward itu disediakan buat kita. Dan kata Mas Iwan, jangan tanggung-tanggung kalau punya dream. Saya yakin di darah Anda juga pasti motivasi Anda seperti itu, jangan tanggung-tanggung. Reward itu disediakan buat kita, Bapak-Ibu. Bukan buat orang lain. Tahun ini, Bapak-Ibu sekalian, Anda sudah tahu, ada produk-produk terbaru, banyak sekali yang baru, yang dari business ini. Inovasi Tiansi baru, handphone, sudah keluar. Tapi akan ada lagi satu yang akan luar biasa, yang nanti membuat bisnis ini akan lebih dasyat, Bapak-Ibu sekalian, dengan omset yang begitu besar. Saya yakin sekali dengan produk ini. Saya yakin ini produk yang hasilnya triliunan, Bapak-Ibu sekalian, itu akan terjadi tahun ini, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, hari ini, asal Anda tahu, ini bisnis ini luar biasa. Bisnis Tiansi ini akan sangat dasyat sekali, memberikan banyak hal kepada kita. Ingat satu hal, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita yakin, tahun depan, kita semua, jika kita benar-benar meyakini bahwa kita bisa menjadi pemenang, Anda percaya dengan leader-leader Anda, Anda bangun lagi kondisi jaringan Anda, benar-benar seperti sistem yang dianjurkan, kami juga sedang membenahi, saya yakin Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satu jawapun di antara Anda, semuanya minimal, Anda semua akan berperingkat, bintang 8, pada tahun depan, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, keyakinan itulah yang mahal, kawan-kawan Anda coba bayangkan, kalau Anda bintang 8, saya mau tanya sama kawan-kawan, ini terakhir, Anda percaya tidak, semuanya tergantung di sini, saya tidak mendewakan ini, tapi saya berkata, pikiran Anda lah yang menentukan Anda, sekarang saya mau tanyakan kepada Anda, Anda percaya tidak, bahwa pikiran Anda, kotak Anda, itu sebenarnya pintar-pintar bodoh, Anda mau percaya, mau tes tidak? Oke Bapak-Ibu, boleh tidak saya minta kerjasamanya, saya minta kerendahan hatinya, coba Anda perjamkan mata Anda, boleh? Kita tes sebenarnya pikiran kita itu, oke ya, sekarang Bapak-Ibu sekalian, perjamkan mata Anda, coba Anda pikirkan bareng-bareng, ikuti saya, coba Anda bayangkan, Anda berada di rumah Anda, kemudian Anda berjalan ke dapur, di dapur, oke, di atas meja ada jeruk, ada jeruk, oke, jeruk tersebut, jeruk yang asam, kemudian Anda ambil pisau, oke, coba Anda cium aroma jeruk tadi, Anda letakkan di hidung Anda, kemudian, oke, Anda taruh jeruk tadi di atas meja, begitu Anda letakkan di atas meja, coba Anda belah jeruk tersebut, oke, jeruknya asam, sekarang buka mulut Anda, Anda perah jeruk tersebut, dan masukin ke dalam mulut Anda, asam nggak? Nah, ini kan kelihatan wajahnya, oke, buka mata Anda, Anda merasa asam Bapak-Ibu? Pinter-pinter bodoh, nggak ada kejadiannya kok, itu cuma hayalan, tapi Anda sudah bisa rasakan, bisa rasakan nggak asam? Anda tahu nggak, orang nonton sinetron bisa nangis, tahu aja itu udah bohongan, kok nangis? Ya nggak? Makanya kekuatan imajinasi itu sangat penting Bapak-Ibu, Anda bisa imajinasikan nggak? Kalau Anda sudah bisa imajinasikan, Anda bintang 8, kehidupan Anda seperti apa, seperti apa, coba deh Anda rasakan, yang benar-benar membuat badan Anda itu, udah nggak bisa lagi ditahan, hot bottom-nya dapat, komitmen Anda sudah luar biasa, makanya Bapak-Ibu sekalian hari ini coba bangun dream Anda, mungkin selama ini kita tidak terlalu ngotot bekerja, karena kita tidak punya dream, mungkin selama ini kita tidak punya goal, antara dream dan goal, itu benar-benar harus kita konsultasikan dengan leader kita, mereka akan dukung Anda 100%, ingat sekali lagi pikiran Anda, entah Anda percaya atau tidak percaya, semuanya akan benar, tergantung cara Anda berpikir, jika Anda percaya Anda jadi bintang 8 tahun ini juga, Anda pasti jadi bintang 8, jika Anda percaya, Anda pasti bisa dapatkan semuanya Bapak-Ibu, tidak ada yang tidak mungkin, kita bisa merubah takdir kita, dengan cara kita meyakini bahwa kita dilahirkan, sebagai orang sukses, hanya kesalahan persepsi saja, kita ini berhak untuk jadi orang miskin, kita ini sebenarnya harus jadi orang sukses, kenapa kita harus jadi orang sukses, karena orang sukses itulah, yang bisa membuat perubahan dalam hidup ini, yang bisa membuat perubahan dalam keluarga Anda, jika Anda ingin jadi pahlawan dalam keluarga Anda, jika Anda ingin menjadi kebanggaan keluarga Anda, tidak cukup dengan Anda, hanya biasa-biasa saja, Anda harus benar-benar perjuangkan bisnis ini, karena banyak orang akan terbantu dengan bisnis ini Bapak-Ibu sekalian. Kawan-kawan, hari ini kita sadar, kita berada di kuadran kanan, semua punya aturan main sendiri, kuadran kiri, kuadran kanan punya aturan yang berbeda, kalau di kuadran kanan, yang harus kita ingat adalah, kalau dalam bahasanya Zig Ziglar, see at the end of mine, kita harus melihat hasil akhir dari perjalanan kita, yang paling penting Anda bayangkan hasil akhirnya, sekarang jika Anda sudah bisa bayangkan, Anda pegang betul-betul bayangan tersebut, dan Anda semua pasti jadi pemenang, sesuai dengan bayangan Anda, segera Anda perbaiki bayangan masa depan Anda, karena situlah yang membuat kehidupan Anda akan jadi luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, sebentar lagi, kita semua di ruangan ini, akan berhadapan dengan hari esok, esoklah yang benar-benar menentukan kita, apakah kita benar-benar memiliki impian, apakah kita benar-benar memiliki ketekunan, karena impian itulah yang harus kita bayar, jika Anda memiliki itu semua, maka saya yakin gedung ini, satu bulan lagi, dua bulan lagi, sudah tidak muat lagi untuk menampung para new EM, para leader-leader yang komitmen di BCS ini. Kawan-kawan sekalian, BCS ini akan bertambah besar, tahun ini akan bertambah besar, akan banyak sekali produk-produk baru yang akan luar biasa dasyat. Kawan-kawan, apapun yang Anda inginkan di BCS ini, dia bisa berikan apapun, Anda jangan tanya apa Tianshi berikan, tapi yang jadi pertanyaan apa yang Anda inginkan, Tianshi bisa berikan. Tinggal Anda mau gak kerja keras, Anda yang menanam, Anda yang menuai, Anda yang nikmati hasilnya semua dari perjuangan Anda di bisnis ini. Satu hal yang pasti, jika kita memang hidup itu cuma satu kali, tapi cukup satu kali ini saja untuk membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, kita yang tulis dalam tinta sejarah kita, kita yang tentukan apakah kita akan benar-benar menjadi orang sukses, orang yang dikenal keluarga kita, orang yang dikenal semua orang, kita yang tentukan Bapak-Ibu. Anda yang tentukan malam hari ini, tahun depan Anda ingin jadi apa, tahun ini Anda ingin jadi apa, tahun depan apa yang akan Anda dapatkan, Anda yang tentukan semuanya. Karena semua sekarang ada di tangan Anda. Anda yang tentukan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu sekalian dalam perjalanan bisnis ini memang mungkin tidak akan mudah seorang pemenang itu sebenarnya sama seperti orang yang di luar sana tidak ada bedanya. Tapi seorang pemenang, jangan Anda pikir mereka tidak pernah jatuh, mereka seringkali juga jatuh, tapi mereka seringkali lebih untuk bangkit Bapak-Ibu sekalian. Seorang pemenang, jangan Anda pikir mereka lahir dari orang yang luar biasa, tapi mereka orang yang biasa-biasa saja, tapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena mereka benar-benar memiliki keteguhan hati, komitmen, dan konsisten. Seorang pemenang sejati, dia tahu bahwa dia mulai bisnis ini, dan dia pasti akhiri dengan sebuah kemenangan, itulah pemenang sejati. Seorang pemenang sejati tahu persis, tahu persis kapan dia mulai dan kapan dia akhiri. Seorang pemenang sejati tahu persis, dia tahu persis bahwa dia dilahirkan sebagai seorang pemenang, dan dia juga tahu persis bahwa dia melakukan ini untuk orang-orang yang dia cintai, dan dia tahu persis bahwa dia pasti berhasil. Sampai jumpa nih, puncak sukses. God diamond. God diamond.